Jelang Pesta Demokrasi 2024, sederet artis tanah air dipastikan ikut berebut kursi pada pemilu mendatang. Tak punya latar belakang politik membuat kompetensi para artis dipertanyakan. Kita simak faktanya dalam Fakta Politik. Fenomena artis nyalek sebenarnya bukan hal baru. Sejak beberapa pemilu terakhir sudah banyak artis yang nyalek. Dan sekitar 65 artis bakal ikut nyalek di pemilu 2024 mendatang. Ada yang berstatus incumbent alias petahana. Ada pula pendatang baru di dunia politik. Salah satu yang baru nyalek adalah Aldi Tahir, seorang aktor pelawak juga penyanyi. Ia diusung Partai Perindo. Kenapa saya putuskan untuk maju? Sebenarnya tawaran dari beberapa tahun lalu ada, cuman saya belum memutuskan. Karena dia merasa belum siap aja. Tapi insya Allah ini di negara 4 ini insya Allah siap. Kenapa saya pilih jalur legislatif? Karena pertama nanti insya Allah di Senayan, kan kalau tugasnya dari legislatif itu kan kita merancang dan membuat undang-undang. Untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraannya. Relaks seluruh rakyat Indonesia, marahkan pandanganmu ke depan. Namun belum apa-apa Aldi Tahir bikin geget. Karena dicalonkan oleh dua partai sekaligus. Di Perindo ia didaftarkan sebagai caleg DPR RI. Sementara di Partai Bulan Bintang alias PBB, ia didaftarkan sebagai caleg DPR DDKI. Padahal jelas, peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, pencalonan hanya boleh dilakukan oleh satu partai. Saya melihat kalau ada caleg yang daftar dua partai, itu saya pikir bukan soal KPU-nya kecolongan. Karena kan sifatnya KPU, dia mendaftar dari partai. Di KPU juga ada proses verifikasi dan validasi. Kesalahan partainya dan juga terutama calegnya sendiri. Tapi partai kan ada limitasi waktu. Mestinya caleg itu punya etika berpartai. Etika berpartai yang memang satu partai saja. Tanggal 23 Mei 2023, Aldi akhirnya memilih mundur dari pencalonannya di Partai Bulan Bintang. Popularitas alias banyak dikenal dan diomongin orang. Dua kriteria ini rupanya memang jadi alasan parpol mencalonkan artis. Makanya wajar kalau masyarakat ragu-ragu dengan kemampuan politik si caleg artis. Kok jadi sekarang larinya ke artis-artis ya? Saya bingung, memang selain artis gak ada yang bisa berkompeten. Saya jujur aja sih ragu ya, karena balik lagi kalau kompetensi tuh harus ngeliat dari track record-nya mereka sih. Sebenarnya gak usah lah, karena saya pikir mereka sudah kontribusi sejauh mana sih di entertain di Indonesia. Dan politik itu ada hal yang berbeda sama entertain. Kalau misalnya mereka mau mencalonkan diri ya sah-sah aja, itu kan hak mereka. Ini negara demokrasi juga kan, gitu. Dampak kepopuleran mereka dianggap bisa mendongkrak popularitas partai. Sehingga target raihan kursi dewan tercapai. Pertimbangan awal pasti partai itu pertimbangan instan. Karena punya keterkenalan sebagai penulang suara. Orang akan terdorong memasuk memilih caleg dan kemudian itu akan berimbas pada polian suara partai. Kemudian dalam proses perjalanan waktu ada seleksi alam. Kalau memang partai mendampingi dengan proses kaderisasi, bukan hanya rekrutmen saja secara instan, dan juga teman-teman artis yang memang menjadi caleg, mereka mengupgrade dirinya. Berajar lagi, satu partai juga mungkin melihat kinerja mereka, dua publik juga membaca. Banyak artis nyalek yang gagal berpolitik. Faktanya, gak sedikit yang karir politiknya justru sangat cemerlang. Sampai bertahan puluhan tahun mengemban kepercayaan masyarakat. Tidak bisa kita kategorikan bahwa artis tidak memiliki kapasitas. Dia punya kapasitas, hanya masalahnya adalah ada yang mendorong atau tidak. Saya juga katakanlah sudah cukup lama berada di dunia politik, karakter kita lah yang kita bawa. Politik itu kan boleh dikatakan belajar berakting. Kenapa belajar berakting? Karena pada dasarnya satu, dia harus mampu meredam emosinya sendiri, dia harus mampu meredam ambisinya sendiri untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan sebagainya. Jadi tidak bisa semerta-merta hanya karena popularitas. Siapapun yang nyalek, faktanya pilihan tetap ada di tangan good people. Mau nyaleknya artis atau non-artis? Kalau sudah jadi pejabat, jangan sampai sengsarakan rakyat ya, please. Siapapun ketika dia menjadi public figure, dia harus siap, katakanlah, dibuka rekam jejaknya. Kita kembalikan kepada masyarakat, bahwa masyarakatlah yang mampu menilai rekam jejak seseorang. Kita memiliki rekam jejak perubahan itu atau tidak. Karena konteksnya, kembali lagi, masyarakat sekarang jauh lebih pintar di dalam memilih.